Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana berada jumpa lagi di channel saya disini saya punya powerbank udah rusak ya udah lama rusak ya udah saya bongkar nih seperti ini ya rusaknya kenapa eh enggak bisa HPnya bisa ngecas ke HP ya tapi kalau dia ngecas ke powerbank ini bisa-bisa tapi dia keluar ke HP enggak bisa ya nggak mau-ngamau saya bongkar eh eh copot modulnya ini banyak sekali jual di online tapi saya cari model seperti ini enggak ada ya teman-temannya susah ya jadi akhirnya saya beli model yang lain lah yang penting dua USB nah kalau yang tampak nomor digital ini lebih murah tapi saya cari yang nomornya yang ada nomor digital jadi enak kita pakaiannya nah jadi berapa persen kita pemakaiannya berapa banyak eh daya baterai yang yang ada di dalam ini ya teman-teman ini masih bagus ya baterainya masih bagus ini modelnya kayak ini kotak ya enggak model yang mereka yang lumayan mahal ya kalau sekitaran 300 ke atas ini bongkarnya juga cukup susah teman-teman oke yang saya butuhkan adalah modul powerbank teman-teman cari aja di toko online banyak ya tapi kalau mau sesuai sesuai dengan posisi modul powerbank teman-teman kalian ya kemungkinan ya harus dimodifikasi ya apa dirubah tempatnya ini saya lihat di online enggak banyak enggak ada ya model seperti ini ya jadi ngomong-ngomong harus dimodifikasi atau dirubah mungkin saya nggak pakai casing ini tapi pakai casing ya nah ini teman-teman saya punya kotak ya ini lumayan di bekas HP ya ke sampai dulu saya nyimpen nah ya jadi teman-teman oke kita modip aja teman-temannya ini udah saya apa pakai ini udah saya sampai teman-temannya modelnya kita lihat kita buka teman-teman kalau teman-teman punya powerbank nggak kepake mungkin baterainya bagus tinggal cari modul powerbank aja kalau baterainya sudah kembung apa rusak ya teman-teman mengganti baterainya aja gitu aja polisi ini teman-teman ya oke saya buka paketan ya yang mungkin ya kalau nggak cocok dengan modul ya berarti ya dimodifikasi ya teman-teman sayanglah powerbank mahal-mahal tapi cuma geletak saja ini saya beli sekitar kurang lebih Rp50.000 tapi yang ada nomor digitalnya teman-temannya kalau yang biasa sekitar 30-an ya tapi tanggung saya kalian beli yang model bawaannya aja saya beli online shop ya saya coba aja ya tapi ini teman-teman ini saya cari model dapet ini susah sekali ya tuh ukuran oke beda sekali teman-teman ya panjangnya beda cuman dia led di GTL lebih lebar ini mau nggak mau ya dimodifikasi ya teman-teman ya gimana lagi kayak pada nggak kepake powerbank nya sayang oke teman-teman kalau teman-teman punya powerbank rusak janganlah dibuang dulu apakah yang rusak atau modulnya apa baterainya itu cuman dua aja ini pemasangannya juga cukup mudah ya teman-teman ya ini jalur merah plus ya nah keliatan nggak ya nah disini min itu aja dipasang teman-teman jadi nggak terlalu sulit ya tinggal pasang plus sama min itu aja kita lihat kabelnya juga seperti ini yang merah plus yang hitam min itu aja teman-teman jadi yang cuma modelnya memang solder ya kita solder aja plus min ini oke di coba kita solder kita panasin kita panasin solder teman-teman ini udah saya lubangin teman-teman ya nah ini dipanasin pakai korak api ini dipotong dengan gaji besi ya tinggal pasang cabur plus pennya pasang kita modip ya mungkin teman-teman yang di rumah mungkin caranya berbeda-beda ya cara rapihkan ya ini kan karena posisinya juga ada beda ya ini ada tombol kita bikin modifikasi tombol ya kalau teman-teman ingin mencoba kayak saya mungkin ada kotak kayak gini ya mungkin ya berbeda ya cara di modipnya ya saya alias di ini cuma merangkai modul saja baterai masih hidup oke saya solder dulu teman-teman apakah ini berfungsi oke teman-teman ini sudah saya solder ya apakah berfungsi nyalakan ini teman-teman ya ini oke nyala kelihatan ya 77% waduh kalau boleh kurang panjang nanti saya modip lagi jadi disini kurang panjang ya ini nggak apa-apa buat nyoba digitalnya ya ini 77% kendalanya banyak ini nggak bisa ya nggak bisa nge-charge ya saya coba bisa nge-charge apa nggak ya di HP saya oke berhasil teman-teman kalau punya powerbank rusak jangan langsung dibuang dulu ya mungkin itu baterainya rusak apa modulnya rusak ini teman-teman bisa perbaiki sendiri ya cukup mudah teman-teman apalagi teman-teman belinya powerbank mahal ya wah kalau model-model powerbank biasa ya mungkin ya tinggal buang aja ya apalagi teman-teman punya batu baterai laptop model rangka ya tinggal beli modulnya teman-teman jadi ya semoga teman-teman manfaat ya teman-teman ya buat teman-teman punya powerbank rusak ya emang saya sengaja membuat ini karena baterainya bagus sekali real dia 20.000 AH jadi ya motif aja seperti ini teman-teman oke saya lanjut ya ya mungkin cara ini saya nggak videoin ya mungkin ya merapikannya ya emang setiap cara merapikan beda-beda mungkin pakai dilapkan apa-apa ini ini emang dibolongin pakai ini ya tergaji terus dipanasin kalau plastik pakai korek api oke lanjut ya teman-temannya modifnya ini saya tambahin semacam apa ya bukan busa ya apa ya karet ya bekas apa ini kayak karet sendel ya kayak bahannya bahan ya bahan ya saya manfaatin bareng bekas aja di rumah nih ini modifnya teman-teman jadi saya tambahin lagi disini kenapa nanti saya timpa lagi disini nanti kelihatannya tinggal ini tinggal rapi kita rapihin saja kalau teman-teman punya tempat yang lebih kecil lagi karena kayak masih longgar ya longgar ya longgar ya tidak tipis ya kalau teman-teman mungkin beda tempatnya mungkin bisa gasp ini karena saya ngakalin aja ini seperti ini jadi lanjut lagi teman-teman ya nanti saya rapihkan lagi bisa kok teman-teman nggak usah bingung ya cuma pasang plus mainnya aja tinggal kita modifikasi jadi modelnya beda lagi kita pakai dudukan bawaannya nggak bisa ya saya manfaatin nanti kalau buat bikin korbeng-korbengannya dari baterai laptop apa ya ini pada merusak layak sekali oke kita lanjut hasilnya seperti ini ya teman-teman ya ini skotlet transparan ya dasarnya ada hitam ini adalah isolasi ya biar rapih isolasi hitam yang biasa buat isolasi listrik ya seperti ini ini tutupnya transparan ya seperti ini ini lumayan bagus ya jadi kalau teman-teman punya power bank yang keadaannya sudah rusak entah baterainya rusak apa modul core yang rusak kalau saya ini rusaknya karena modul ya jadi saya nggak gunakan casing bawahan jadi saya gunakan tempat bekas ini HP ya terus saya beli saya simpen disini ada colokan tombol saya nggak pakai teman-teman sama lampunya saya nggak gunain ini lebih simpel seperti ini oke kita coba colok ya ya dia langcolok nyala teman-teman seperti ini teman-teman teman-teman lebih lebar ya dari casing bawaannya tapi alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik ini kita pasang seperti ini teman-teman kalau teman-teman mau ganti casing carilah tempat yang lumayan bagus ya tinggal kita ada imodif saja seperti ini cabut ini teman-teman lumayan rapi ya lumayan rapi ya jadi nggak berantakan kadang-kadang ada-ada yang buat tuh suka berantakan tapi ini lumayan rapi ya teman-teman ini yang saya kerjakan saya niatkan membuat supaya rapi gitu seperti di pinggirnya kita lem kita coba lagi teman-teman semoga bermanfaat ya video saya ini oke ini USB kedua ada berfungsi teman-teman teman-teman kemarin saya colok bawaan apa modul yang lama itu nggak bisa ya nge-charge ke dalam sini bisa tapi buat nge-charge ke HP nggak bisa situ kendalanya dan akhirnya powerbanknya bermasalah jadi ya begitu aja tinggal aja ya nggak dipakai lagi nggak dipakai lagi nah saya manfaatkan karena sering mati lampu ya kadang-kadang mati lampu tuh bingung tuh akhirnya saya beli aja di online ya ternyata modulnya itu susah nyarinya yang sama itu sama putih bentuknya akhirnya saya beli aja ya nggak berfungsi ya powerbanknya oke teman-teman eh cukup sekian kali ini ya semoga bermanfaat kalau suka ya jangan lupa subscribe like and share aja ya oke normal normal pengisian ya teman-temannya hijau oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video next selanjutnya semoga bermanfaat eh sampai jumpa lagi terima kasih teman-teman